Assalamualaikum sahabat calam alam tentang pemampatan data kependudukan di Aceh Utara data pendudukan yang ada di Dinas Pendudukan Capil itu bisa dimampakan oleh SKPK sahabat calam alam sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemampatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepodan Aceh Utara telah melakukan perjanjian kerjasama atau BKS dengan Dinas Sosial pihak ini belum mengetahui bagaimana teknis pada tanggal 2 sampai dengan 4 Maret 2021 melakukan konsultasi dan koordinasi tentang Juknis web portal jaringan data warehouse terpusat ke Dinas registrasi kependudukan Aceh atau DRKA T Serba ini menjelaskan bahwa sangat besar manfaat dari pemanfaatan data kependudukan ini dari user sendiri yang akan menggunakan aplikasi tersebut atau akan masuk ke dalam sumber data kependudukan mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat dan kita berharap itu akan diikuti dengan SKPK-SKPK yang lain terutama yang memberikan layanan publik kita berharap pemasak itu terutama ketiga karena pemasak itu setiap saat akan setiap saat melakukan layanan publik setiap masyarakat yang perobat itu dianggap sebagai konsumen dan itu kejar untuk rumah sakit kemudian untuk dinas-dinas atau instansi-instansi yang langsung layanan publik seperti misalkan Dinas Penelaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu karena izin-izin di lewat mereka sehingga masyarakat juga nanti bisa langsung merasakan manfaatnya dan itu juga bermanfaat bagi Bukcapil untuk tidak memastikan bantuan makin banyak lebih lanjut di serba ini mengharapkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara memperbanyak PKS-PKS dengan SKPK SKPK yang lain di Aceh Utara agar data Kependudukan Aceh Utara dapat dimanfaatkan untuk melayani publik Setelah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak DRKA Provinsi Aceh maka disimpulkan bahwa ada hal-hal yang dilakukan oleh para pihak yang pertama pihak KOMIMPO harus menyediakan infrastruktur network jaringan komunikasi data antara Dinas Dukca Perkembutan Aceh Utara dengan Dinas Sosial Pemberian Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan jaringan tertutup melalui penyedia jaringan sekteriat daerah Keputusan Aceh Utara dengan besaran bandwidth 512 KBPS Sama Selamat Lom Dinas Sosial melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data pendudukan melalui web portal elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data pendudukan cuma meliputi nomor KK NIC nama lengkap jenis kelamin tempat lahir tanggal bulan tahun lahir status perkawinan jenis pekerjaan alamat sekarang cuman itu Sahabat Selamat Lom Dinas Sosial bisa mengakses data dari Dinas Keperudukan Pencetatan Sipil Aceh Utara Sahabat Selamat Lom setelah melakukan konsultasi dan koordinasi tersebut para pihak pun mohon izin kepada jenis DRKA untuk pulang menuju dinas masing-masing di Aceh Utara Sahabat Selamat Lom apa mampaan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kegiatan tiga institusi pemerintah ini terutama Komempo Disdub Capil dan Dinsos Mampaknya adalah mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat jika seseorang masyarakat datang ke dinas sosial minta bantuan sosial maka pihak dinas sosial akan cepat meng-cross cek data yang ada nah dari data yang ada akan ketahuan apakah si masyarakat yang meminta bantuan sosial tadi itu sudah pernah mendapatkan bantuan sosial bantuan sosial yang sama atau bantuan sosial yang berbeda nah itu untuk memperifikasi data yang ada sistemnya ada dua pihak dinas sosial langsung memasukkan nomor induk kependudukan si masyarakat kepada aplikasi web portalnya maka akan langsung keluar data-datanya semua sistem yang kedua dipakai adalah sistem IDcard IDcard itu ada satu berbentuk seperti HP lalu KTP si pemohon akan ditempelkan di scene IDcard tadi terus akan keluar semua data-datanya nah dua sistem ini bisa digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semoga Aceh Utara akan melakukan pelayanan yang maksimal cepat tepat dan akurat sehingga tidak akan merugikan masyarakat pemohon sampai selamat malam sampai disini saja video tentang pemanfaatan data kependudukan di kebubatan Aceh Utara lebih kurang mohon maaf Assalamualaikum Rahmatullah Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati